Kami sudah bersama prakirawan BNKG Kupang, ada Ibu Yesi Widya Putri, pendengar. Selamat pagi Yesi. Selamat pagi. Selamat hari Kartini. Terima kasih, selamat hari Kartini juga. Baik, tetap semangat nih wanita-wanita tangguh nih ya. Baik, Kak Yesi silahkan informasi cuaca untuk hari ini. Seperti apa untuk di Nusa Tenggara Timur maupun di Kabupaten Inde. Silahkan Yesi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RMI dimanapun Anda berada. Kami sudah berada di Kabupaten Inde. Kami sudah berada di Jawa Tenggara, di Jawa Tenggara, di Jawa Tenggara, di Jawa Tenggara. 31 April 2022. Pagi hari secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan yang dapat disetak air petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Belu, PTU, TTS, Kota Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, dan Malaka. Kemudian untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Lini hari cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Dayang. Secara umum suhu udara di NTT berkisar 22 hingga 32 derajat celcius. Kemudian suhu udara di Ruteng dan Bejawa berkisar 17 hingga 26 derajat celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 90 persen. Kemudian anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 jam per jam. Peringatan dingi, waspada potensi hujan yang dapat disertai petir, dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai. Manggarai Timur, Belu, Malaka, TPU, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sumba Barat, Sumba Barat Dayang, Sumba Timur, dan Sumba Tengah. Kemudian untuk wilayah Kabupaten ND sendiri, pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hari umumnya berawan, sore hari umumnya berawan, dan berpotensi hujan ringan di wilayah ND, Nangapanda, dan Pulau ND. Untuk malam hari umumnya berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah ND, ND Tengah, ND Timur, ND Utara, Nangapanda, dan Pulau ND. Untuk di hari umumnya berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang di wilayah Dutkeli, Kota Baru, Lio Timur, dan Dori. Kemudian angin umumnya bertiup dari arah Timur Laut hingga Tenggara, dengan kecepatan ilinya 5 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Yesi. Dan Kak Yesi boleh tahu nih, apakah teman-teman di BMKG hari Kartini spesial nih, ada kegiatan kah? Kalau kegiatan tidak, cuma biasanya yang dinas saja, yang berpakaian. Berpakaian ya, motif Kartini ya. Iya, awal-awal. Oke, baik. Oke, baik. Selamat hari Kartini ya Kak Ya. Iya, terima kasih. Oke, selamat kembali beraktifitas, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi.